Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semuanya sehat ya Sudah mandi semuanya? Pastinya sudah Karena sudah agak siang ya Budini Biar semangat ya Berselalu menjaga kebersihan Dan juga kesehatan Betul sekali Sekarang kita akan belajar bersama Budini Dan juga Putriana Kita akan belajar apa ini Budini? Kita masih di tema 8 ya Budiana ya Peristiwa alam Masuk ke subtema 3 Pembelajaran 3 Oke betul Ayo teman-teman kita siapkan dulu bukunya Siapkan alat tulisnya Biar nanti kita tidak bingung cari-cari ya Budini ya Iya Sudah siap ya? Ya Nah Anak-anak hari ini kita akan Kita akan belajar Pembelajaran 3 Kita akan belajar apa aja Budiana? Oke Kita akan belajar tentang ungkapan pujian lagi teman-teman ya Masih diulang-ulang lagi ya Ungkapan pujiannya ya Sama kayak kemarin ya Kemudian kita akan belajar tentang hal yang baru ini Budini Persamaan atau perbedaan waktu dengan alat bukur tidak baku Apa itu ya? Nanti kita bisa lihat kita jelaskan ya Kemudian kita akan menulis aturan makan saat di rumah Ya Ada 3 poin ya Budiana Iya betul Yang kita pelajari Bukapan pujian Persamaan perbedaan waktu dengan alat ukur tidak baku Dan menulis aturan makan di rumah Betul sekali Oke kita lanjutkan Budini Iya nah teman-teman silahkan disiapkan ya Dibuka bukunya halaman 124 Nah disini ada bermain peran Kita baca dulu bersama-sama ya Mesim hujan masih berlangsung Hujan sering turun saat pagi hari Beni berangkat ke sekolah memakai jas hujan Beni juga memakai payung sebagai pelindung lainnya Saat berangkat ke sekolah Beni bertemu Edo Edo tidak memakai jas hujan maupun payung Nah karena ada percakapan kita ganti-gantian ya Budiana ya Iya betul Nanti teman-teman di rumah juga bisa bercakap-cakap dengan kakak atau adik juga boleh ya Iya Beni ya Budini Oke Budiana itu ya Oke siap Hai Edo apakah kamu tidak membawa payung Iya Beni payungku rusak Hmm apakah kamu juga tidak memakai jas hujan Aku tidak punya jas hujan Oh ya kita lanjutkan ya Halaman 125 Kalau begitu pakai saja payungku ini aku cukup memakai jas hujan saja Wah kamu baik sekali Beni terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku Iya sama-sama itu kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah Ayo kita berangkat bersama Iya Itu tadi percakapan antara Beni dan Edo Nah sekarang tugas teman-teman apa ini Budi nih Nah nanti anak-anak setelah memperagakan percakapan di atas bersama keluarga ya Iya Nah lakukan dengan intonasi yang tepat Ekspresi wajahmu juga harus sesuai Setelah itu nanti setelah membaca anak-anak boleh menuliskan ungkapan pujian Nih yang kalian temukan dalam dialog tadi Nah tadi di percakapan di atas tadi ada ungkapan pujiannya Iya Yang mana coba teman-teman cari yang mana Lalu kalau sudah ketemu diapakan Budi nih Boleh di garis bawah dulu ya Setelah kamu baca lagi Terus baca lagi ya Temu kalimat atau ungkapan pujiannya Kamu garis bawah Setelah kamu garis bawah Nah ini boleh ditulis di garis atau di titik-titik ini ya Yang sudah disediakan Nah setelah itu anak-anak menuliskan tanggapannya Tanggapan untuk pujian yang kalian temukan Tanggapan itu berarti jawabannya itu ya Budi Ana Jawabannya kalau dibuji kita menjawab apa Nah disitu nanti ada teman-teman Cari lagi dibaca lagi ya Ditemukan lalu kamu tulis di tempat yang sudah disediakan Bisa ya Nah kita lanjutkan halaman berikutnya 126 Ayo mengamati Kita baca dulu ya Hujan turun sepanjang hari Pulang sekolah Beni biasa bermain bersama teman-teman Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti Ia ingin bermain bola bersama teman-teman Ayo kita bantu Beni mengukur lamanya waktu Nah berarti kita akan belajar untuk mengukur lamanya waktu ya Nah disini ada gambar Beni sedang Apa ini Budi nih ya Sedang menjemput tangan ibunya ya Baru pulang sekolah ya Nah ternyata saat pulang sekolah hujan Budi nih Nah Beni lagi menunggu Menunggu pengen main tapi masih hujan Jadi tunggu dulu Kira-kira Beni menunggunya lama atau sebentar ya Budi Ana ya Iya hujannya lama atau sebentar ya Menunggu reda dulu ya Baru boleh bermain Nah karena kalau nanti hujannya masih turun Apalagi deras Kalau kita tetap bermain keluar Nanti bisa sakit ya Budi Ana ya Iya sakit bisa panas badannya Iya Nah setelah berganti pakaian Nih Beni mencuci tangannya Iya Seperti gambar ini ya Mencuci dengan air malir ya Iya mencuci tangan berarti Beni membutuhkan waktu yang lama atau sebentar Nah disini sudah dijelaskan ya Mencuci tangan membutuhkan waktu yang sebentar Nah setelah menyiapkan makanan Ibu menyetrika pakaian Nah Bosa atau menyetrika pakaian itu Iya Kalau ibu penyetrikanya itu lama atau sebentar ya Iya Biasanya lama ya Karena banyak yang disetrika Cunya banyak ya Iya Kalau cepat-cepat nanti setrikanya gak rapi Iya kan Jadi membutuhkan waktu yang lama Iya Jadi anak-anak Sebentar itu Sebentar artinya Membutuhkan waktu sedikit Oh begitu ya Sebentar waktunya sedikit Iya Paling cuma beberapa menit gitu ya Iya Kalau lama artinya membutuhkan waktu Kenya Nah Kalau lama berarti kebalikannya Butuh waktu yang banyak Oke teman-teman diingat-ingat ya Nanti ya Nah selanjutnya Ayo berlatih Ini ada latihannya ya Iya Anak siapkan dulu ya Alat tulisnya Pensil Penghapus Oke Iya Karena nanti Kita akan menentukan Namanya waktu mengerjakan Kegiatan Di bawah ini Sesuai gambar ya Oh begitu ya Iya Nanti anak-anak boleh menggambar Atau memberi tanda Payung Gambar atau bikin Gambar payung ya Untuk waktu mengerjakan yang lama Yang lama Oke Nanti anak-anak boleh juga memberi tanda Menggambar daun pisang ini ya Daun pisang ya Daun pisang Untuk waktu yang mengerjakannya itu sebentar Banyak sebentar Dimana Budi ini nanti kita kasih gambarnya Iya Kita beri tanda atau gambarnya di kotak Ini ya Yang kecil ini ya Sudah ada kotaknya ya teman-teman ya Berarti yang dibandingkan Antara Udin yang sedang membaca Dengan Ayah yang Sedang menggosok gigi ya Iya Nah Antara dua gambar itu Mana yang mengerjakannya lama Beri tanda payung ya Yang mengerjakannya Membutuhkan waktu sebentar Berarti diberi Gambar daun pisang Nah Sambil kita latihan gambar ya Budi ini ya Iya Kecil ini gak mama Terus selanjutnya Yang di bawah itu Ada gambar Udin Sedang memakai Atau ganti baju tidur ya Budi Oh iya Ganti baju tidur ya Ganti baju tidur Lalu sampingnya ini Udin tidur malam Nah Mana yang lama Mana yang sebentar Ya Gambarnya jangan sampai terbalik Ya Seri tanda payung Untuk waktu yang mengerjakannya lama Lama Daun pisang yang Sebentar Nah Oke Nah selanjutnya Masih ada gak nih Iya Ayo mencoba gambarnya hampir sama ya Budi Oh iya Ganti sama ya Tapi ini soalnya berbeda nih ya Iya berbeda Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini Iya Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu Oke Nah anak Urutkan ya Dimulai dari kegiatan yang paling sebentar Nah Dari yang paling sebentar loh ya Iya Tapi ini tidak digambar lagi ya Tapi berilah nomor Di bawah gambar Sesuai urutannya Berarti diberi nomor 1 2 3 4 Iya Betul Cari dulu mana Menurut teman-teman yang Gambar ini Udin melakukannya hanya sebentar Iya Paling sebentar dulu yang mana Sebentar beri nomor 1 Tuh Nah kemudian Dilanjutkan gambar yang mana Nomor 2 Terus nomor 3 Yang mana menurut teman-teman Lalu yang terakhir Yang paling lama sendiri Yang Gambar yang Apa Iya Betul Bisa tidak ya teman-teman ya Budi nih Bisa Bisa ya Kita coba Yang nomor 1 tuh yang mana ya Budi Kita bikin tunjuk dulu ya Nomor 1 yang mana ya Yang paling sebentar Ada Udin yang membaca buku Ada ayah yang menggosok gigi Ada Udin yang ganti baju Dan ada Udin yang sedang tidur Kayaknya yang paling sebentar yang mana Budi nih Yang mana ya Sikat gigi atau ganti baju ya Yang mana ya teman-teman Pasti teman-teman sudah bisa Ganti baju ya yang pertama Oke Bagi baju Berarti ya Ganti baju diberi nomor 1 Satu Satu nanti Yang lainnya dilanjutkan sendiri ya Budi nih ya Iya Nah ini Ayo mengamati Wah Apa ini yang harus diamati Hujan Tidak kunjung reda Benny Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster Benny akan membuat poster aturan makan Poster ini akan ditempel di ruang makan Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya Oh ini masih lanjutnya Benny yang menunggu hujan reda tadi ya Ternyata gak bisa main bola keluar ya di luar ya Tapi Benny tetap mencari kegiatan yang lain Kreasi ya Benny akan membuat poster aturan makan ya Nah caranya bagaimana Kita siapkan dulu alat dan bahannya ya Budi ya Ada karton, kertas karton, crayon atau spidol warna Atau alat warna yang kamu punya Gambar-gambar untuk hiasan Gunting, lem, dan seloti Iya Cara membuatnya gimana Budi? Kalau kita tidak punya karton begini Daripada harus beli keluar bagaimana Kita ganti alternatif yang lain bisa gak? Misalkan Buk gambar juga boleh Oke Bisa ya pakai Buk gambar ya Nah sekarang cara membuatnya Yang pertama Siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan Jadi terserah anak-anak boleh agak besar Kalau kartonnya besar boleh yang besar Ingin yang agak kecil saja juga boleh ya Lalu buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya Jadi diberi bingkai di pinggir-pinggirnya ya Kemudian halaman berikutnya Mulailah menulis aturan makan sebagai judul Judulnya yang sudah ada di atas ya Ditulis yang besar ya Aturan makan Kemudian Tulis isi aturannya Isi aturan Hendaklah kesepakatan anggota keluarga Sepakatan itu apa ya Budi Diana? Kita harus diskusi dulu mungkin ya Sama orang tua Sama kakak adik Untuk bikin aturan makan ini Budi nih ya Yang harus disepakati Boleh apa? Semua anggota keluarga ya Terus kemudian Tulis dengan ukuran huruf yang besar ya Karena nanti akan ditempel di dinding Jadi tulisannya harus besar Biar dari kejauhan pun kelihatan ya Lalu anak-anak boleh menghias keliling poster Dengan gambar-gambar Iya Biar menarik ya Lalu terakhir tempel di dinding ruang Memakan Tadi pakai selotip tadi Oh iya Untuk menempel itu tadi ya Ajak semua anggota keluarga Untuk mematuhi aturan tersebut Ini sudah ada contohnya Budi nih ya Tapi teman-teman Tidak harus sama dengan contoh ini ya Boleh berkreasi Hiasanya beda boleh Isinya agak beda Boleh ya Karena aturan memang berbeda-beda Di setiap keluarga ya Tapi nanti misalkan aturannya sama Boleh juga ya Misalkan nomor satu Cuci tangan sebelum makan Ini pasti ya Harus ya Harus Sebelum makan harus cuci tangan dulu Terus sudah makan nanti juga Cuci tangan lagi Berdoa dulu sebelum mulai makan Iya Makan tidak sambil bicara Betul Mengambil makanan secukupnya Menghabiskan makanan Biar tidak membahas diri ya Makan harus dihabiskan ya Budi nih ya Iya betul Lalu meletakkan piring dan sendok Ketempat cuci piring Jika selesai makan Nah sambil membantu orang tua juga ya Biar tidak semuanya ibu yang mengerjakan Kasian ibu nanti ya Betul sekali Budi Tiana Yang terakhir merapikan kembali Meja dan kursi setelah makan Nah ini juga penting Jadi setelah selesai makan Tidak langsung ditinggal Waktu itu aja Budi nih ya Dirapikan dulu Dibersihkan dulu Iya Nah misalnya anak-anak mau menambah lagi Berdoa Berdoa setelah selesai makan Juga boleh ya Tidak hanya berdoa sebelum makan saja Tapi setelah selesai makan Juga berdoa lagi Boleh ditambah Iya betul ya Oke sudah jelas ya Kita lanjutkan halaman berikutnya Ayo bercerita Menceritakan pengalaman saat makan di rumah Nah pasti teman-teman Kalau di rumah sering ya Budi nih ya Makan bersama-sama Biasanya kalau malam ya Kalau orang tua sudah pulang dari kantor Biasanya makan bersama-sama Nah dibaca dulu ya Beni menceritakan pengalaman saat makan di rumah Anggota keluarga Beni mematuhi aturan yang ada Beni terkadang mengambil makanan terlalu banyak Ibu mengingatkan Beni untuk mengambil secukupnya Beni berusaha menghabiskan makanannya Beni menjadi sangat kekenyangan Nah itu tadi pengalamannya Beni saat makan di rumah Masih ada kaitannya dengan aturan makan tadi ya Jadi harusnya anak-anak mengambil makan itu secukupnya Iya betul Jangan terlalu banyak ya Kira-kira yang pasti kalian habiskan Iya Tidak mubadir ya Nah anak-anak silahkan Setelah kalian membuat aturan makan tadi Kamu ceritakan ya Dan disepakati oleh seluruh anggota keluarga Jadi semuanya harus mentaati Boleh nanti misalkan loh kok ada yang tidak mentaati Nah nanti boleh diberitahu atau dinasehati lagi ya Betul itu ya Nah sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran tiga ya Bu Dini ya Masih ada satu kegiatan yang terakhir ini Bu Dini Kegiatan bersama dengan orang tua Nah orang tua mengajak siswa bermain tepat-tepatan Tentang lama dan sebentar Dengan menyebutkan satu kegiatan Kemudian siswa menentukan waktunya dengan menjawab lama atau sebentar Oke Berarti nanti ayah atau ibu Main tepat-tebakan ya Bu Main tepat-tebakan Ayah menyebutkan satu kegiatan Nanti anak-anak yang menyebutkan waktunya lama atau sebentar Ya Silahkan contoh Budi nih Belajar Nah lama Seperti itu ya Menyebutkan waktu yang lama Minum Sebentar Seperti itu ya teman-teman ya Gampang kan ya Untuk mempererat keluarganya juga ya Bu Dini Iya betul Biar semakin akrab ya Dengan kakak juga boleh Mempererat dengan keluarga Nah Sudah berakhir ya Putri Anang Untuk pembelajaran tiga kali ini Uy gak terasa ya Bu Dini ya Asik sekali pembelajaran tiga ya Kita Kita akhiri dulu Iya Pembelajaran tiga kali ini Anak-anak jangan lupa Tetap jaga kebersihan Jaga kesehatan Rajin cuci tangan Jangan lupakan sholat lima waktu juga ya Iya Sini Kita akhiri dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ipin selamat menikmati